mau ikutin ibadah sekolah minggu kita kan ya iya ya semua sudah siap duduk yang rapi duduk yang manis gak ada lagi yang jalan-jalan ya adik-adik iya lho seng oke semuanya open kendong lho seliat nih gak ada gak kelihatan mukanya ayo semuanya open kendong kita mau datang sama Tuhan semuanya harus kelihatan mukanya oke losa-losanya juga yuk losa-losa kita sapa adik-adik semuanya yuk 321 pagi adik-adik pagi losa-losa iya sahabat pagi nah adik-adik sekarang nih ayo sama-sama kita mau sapa losanya juga tadi kan sama-sama tuh sekarang adik-adiknya aja yuk pagi losa-losa semuanya pagi losa-losa pagi losa-losa pagi juga pagi losa oke adik-adik iya sekarang kita mau datang sama Tuhan kita mau memuji Tuhan kita akan mulai ibadah kita losa percaya semuanya adik-adik merasakan kasih anugerah Tuhan sepanjang minggu ini bener ya adik-adik yuk jempolnya mana nih jempolnya iya semuanya merasakan kasih anugerah Tuhan losa-losa ini kenalin dulu dong yang main gitar hari ini siapa losa iya losa Christine losa sampai lupa sakit lihat iya bener nah pagi ini losa ditemenin sama losa Noel hai losa Noel halo losa Noel hai losa lain dan juga adik-adik semuanya ada juga losa-losa ada juga losa Christine hai losa Christine nah ada juga losa popi nanti akan teman kita di firman Tuhan halo losa popi halo selamat pagi semua iya oke ya adik-adik kita mau datang sama Tuhan kita mau bangkit berdiri dulu bangkit berdiri semuanya kita mau angkat pujian Bapak ku datang padamu ayo losa Noel bapak ku datang padamu baikkan ucapkan ucapkan lausa itu di mute atas kasih anugamu yang di sini yang menempat di hari bapak ku datang padamu di siang hari siang hari siang hari selamat pagi di siang hari siang hari Atas kebaikan Bapak kudas kakayamu Baik kudas kakayamu Atas kasih anugerahmu Yang indah setiap hari Pagi hari, siang hari Pagi hari, siang hari Sore dan malam hari Tak pentinglah Belum cek cek syukur Atas kebaikanmu Oke adik-adik silahkan duduk Kita mau masuk dalam doa Masa Christine, silahkan tim-tim kita dalam doa Ayo semuanya kita lipat tangan Kami mau memuliakan Tuhan Kami mau mendengarkan firmanmu Tuhan Biarlah engkau hadir bersama kami Di tengah-tengah kami Dan memberkati kami semua dengan firman Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin 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 Oke Lose Christine Iya Lose Lenny Lose Lenny Lose Lenny Itu yang bisa bikin adik-adik semua senangat Apa ya Di sini sih Lose Christine punya Alkitab Buat nanti kalau kita mau baca Alkitab Ya Lose Pas mau dengar firman Tuhan Terus punya apa lagi ya Punya apa Lose Ini Itu apa Lose Itu kok ini Iya ini kotak Adik-adik itu apa Adik-adik Ini adalah Karena kita tidak tahu ini apa Bilang aja ini mystery box Mystery box Apa ya isinya Siapa yang pengen tahu Coba raise hand Lose melihat Ada yang raise hand nggak Kalau nggak ada yang raise hand Lose Christine tidak buka Isinya apa Mana Wow Ada di cinema Semua pengen tahu Banyak banget yang Christian Ternyata penasaran nggak Penasaran isinya apa ini Nah Ini Coba Ada lubangnya ternyata Ada lubangnya Bisa nggak ya keluarin isinya ya Aduh Susah Lose ternyata Sudah berusaha Sudah berusaha Tidak mau keluar Buka saja ya Diambil aja Lose Ambil 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 Bisa dibuka Ambil Ambil Satu Ini dia Apa isinya ya Penasaran Oh masih raise hand semua Masih penasaran Pengen tahu ternyata Ayo kita buka Isinya adalah A Getter Terat Tah Kelihatan Itu huruf T Lose Huruf T ya Huruf T Aduh Huruf T bisa buat apa ya Gimana kalau adik-adik tebak Nama tokoh di Alkitab yang dimulai dengan huruf T siapa bisa tebak siapa yang Thomas oh ada yang ketik Thomas siapa lagi siapa lagi yang membantu Paulus Timotius ada yang jawab Tuhan Tuhan Yesus namanya bukan dimulai dengan huruf T itu sebut ada lagi nih kunya nih ya dari huruf T itu adalah siapa ya itu loh ingat gak Lose Lenny ada orang yang dibangkitkan sama Tuhan Yesus perempuan siapa namanya ya siapa ya siapa ya aduh kayaknya Lose Kristen yang salah ini Lose Kristen harus lebih rajin lagi dibaca Alkitab nih kayaknya nih soalnya lupa-lupa nih itu loh Tabitha Lose Tabitha itu siapa ya Tabitha ya oh Tabitha iya ada yang ingat gak waduh habis ini harus lebih rajin lagi nih baca Alkitabnya nanti nanti habis sepulang minggu Lose Kristen cari dia di Alkitab yang namanya Tabitha itu siapa ya ternyata ya dia ya kenapa kita semua lupa ya masih mau lagi gak gimana kalau kita coba lagi sekarang kita dapet nama siapa nanti ya kita dapet huruf apa sebentar buka ambil satu lihat kita dapet apa yeay kita dapet huruf yeay ayo open mic jawabnya kencang Yohanes 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 iya benar Yohanes 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 Yunus Yesaya Yesaya banyak banget yang namanya Demi Lose Yesaya 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 Demi Yohanes 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 Banyak sekali iya tadi yang nama Yesus pertama tadi ya disini nama Yesus masuk Alkitab yang nama dari huruf yeay masih mau lagi gak apa Lose mau dong satu lagi satu lagi aja iya satu lagi iya Lose oke satu lagi misteri box kita dapet apa sekarang S tadaaa huruf apa S S S S S Paulus Samuel benar Paulus Samuel banyak banget Simon siapa lagi nih Lose temennya temennya Daniel siapa Lose temennya Daniel adik-adik ada yang tau gak Samuel Samuel temennya Daniel yang masuk ke itu ya Lose yang masuk ke api yang menyala-nyala itu ya siapa namanya itu S Samuel Samuel Sadrak adiknya Sadrak betul Simon ada lagi Lose kakaknya Yusuf anaknya Yaakub siapa namanya ya siapa ya ayo adik-adik siapa yang tau Yusuf Yusuf kakaknya Yusuf yang berawalan dari huruf S Lose tau tapi tunggu adik-adik dulu yuk simpan dulu Lose Leni siapa ya siapa ya ini namanya sama dengan eh ada yang jawab si Mel ada yang jawab Jubeel Jubeel oh Jubeel keren Lose mau ada lagi ini ada anaknya Nabi Nuh ada tuh dari dari huruf S siapa dari huruf S pasti habis huruf S terus huruf E siapa yuk siapa ya S terus E siapa ya dari huruf S anaknya Nabi Nuh kalau huruf S terus huruf E apakah itu ada Sisi namanya ayo Lose Kristi jawab aja nah ada tuh Sam oh dia Sam tapi kalau Seth Seth itu anaknya Adam bukan anaknya Nuh ada yang jawab Seth tadi Lose itu juga ada tokoh Alkitab dari huruf S namanya Seth tapi dia anaknya Adam bukan anaknya Nuh ih ternyata jawabannya tidak diduga Lose Leni adik-adik semuanya keren-keren rajin baca Alkitab kalau Lose Kristi lupa di satu nama tadi Tabitha Tabitha itu siapa ya nanti habis ini Lose Kristi akan cari Tabitha itu siapa oke Lose Kristi adik-adik juga pasti semuanya penasaran Lose semuanya juga nanti cepat-cepat Tabitha siapa itu ya oke terima kasih Lose Kristi adik-adik cukup dulu ya nanti kita akan lanjutkan lagi ibadah kita nah sekarang Lose Leni mau ajak adik-adik semua belajar lagu dari Kidung Ceria 267 judulnya siapa yang percaya nanti dilanjutkan dengan lagu berjudul Trust and Obey yuk kita dibantu Lose Noel kita akan belajar pelan-pelan dulu aja yuk Lose Noel siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya hidupnya mulia dalam jaya bakal bersebutu dengan Tuhannya berjaya dan pegang sabda Tuhan hidupku dalam Yesus junku bahagia selamat menikmati selamat menikmati Selamat menikmati. 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 dulu mikrofonnya Anikya mic, semuanya boleh buka. Nanti begitu, lo usah sebutkan dua pilihan pilih salah satu ya. Oke, mengerti? Ya, siap ya. Hitam atau putih? Putih. Putih. Lego atau Roblox? Hitam. Roblox. Roblox. Mobil atau sepeda? Sepeda. Sepeda. Buku atau handphone? Handphone. 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 Dokter atau guru? Dokter. Dokter. Oke, terima kasih. Sekarang boleh mute lagi. Mute lagi dulu semua ya. Dari semua jawaban itu, tidak ada yang salah atau yang benar. Semua pasti menjawab sesuai dengan keinginan hatinya, dengan alasan masing-masing. di dunia ini kita pendapatkan banyak pilihan. Di dunia ini, kita pendapatkan banyak pilihan. Sekadang pilihan itu gampang kita pisahkan. Mana yang baik, mana yang penting, atau mana yang berguna. Tapi, kadang-kadang, atau bahkan sering ya, kita juga bingung menentukan pilihan. Terkadang kita merasa gengsi juga. Karena pilihan yang ada itu membuat kita seperti dipermalukan atau terlihat lemah. Misalnya, waktu kita mengejarkan jurnal yang diajarkan minggu lalu, siapa yang ingat, siapa yang mengajarkan membuat jurnal itu? Jurnal peningatan Tuhan? Lohsus siapa? Lohsus Susi. Oh iya, betul sekali ya. Lohsus Susi itu. Lohsus Susi mengajarkan untuk membuat jurnal. Nah, berapa orang dari kalian yang benar-benar mengejakannya? Dengan sungguh-sungguh? Dengan taat? Kalau pas kita membuat jurnalnya itu ternyata hasilnya kita gagal? Apakah kita tetap berani menuliskan hasilnya? Atau kita jadi gengsi, malu, ah, masak, aku gagal. Atau kita malu juga, Tuhan kasih peringatan kok yang seperti ini ya. Aku nggak jadi, ah, nggak jadi tulis jurnal aja. Nah, minggu ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul. Lohsus akan share dulu. Judulnya Yesus ditangkap. Dari Yohannes 18, ayat 21-11. Ini judulnya. Nah, ceritanya ini diawali dengan Tuhan Yesus bersama murid-muridnya sedang berada di sebuah taman. Ada yang tahu taman apa itu? Getsamani. Taman Getsamani. Dia, taman ini letaknya itu di seberang Sunai Kidron. Nah, di sebuah taman ini, taman Getsamani ini adalah tempat yang biasa dipakai Yesus dan murid-muridnya untuk berdoa. Pada waktu mereka sedang berdoa, tiba-tiba banyak tentara rajurit dan penjaga-penjaga baik Allah yang datang. Dan di antara mereka, ada salah satu murid Yesus. namanya Judas Iscariot. Judas datang bersama para prajudit dan penjaga-penjaga baik Allah itu. Kemudian Judas mencium pipi Yesus untuk menunjukkan ini loh, orang yang harus kalian tangkap. Tuhan Yesus bertanya kepada prajudit-penjaga baik Allah itu. Siapakah yang kamu cari? Mereka dengan gagah berkasa menjawab, Yesus dari Nazaret. Yesus menjawab, Akulah dia. Dan ketika mereka mendengar jawaban Yesus, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Hal ini tidak terjadinya sekali. Saat Yesus bertanya kembali, Siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Yesus menjawab, Akulah dia. Dan ketika mereka mendengar jawaban Yesus, mereka mundur dan kembali jatuh di atas tanah. Pada saat seperti ini, menurut adik-adik, kira-kira Yesus tahu tidak apa tujuan mereka mencari Yesus? Tuhan Yesus akan ditanggap mereka. Tapi, pada saat Yesus mengatakan, aku inilah. Mereka jatuh semua di atas tanah tak berdaya. Menurut adik-adik, coba tulis di chat. Kalau dengan kondisi seperti ini, apa yang bisa Yesus lakukan? Coba tulis di chatnya. Ada orang nih, yang gede-gede badannya, prajurit dan penjaga baik Allah mau nangkap Yesus. Tapi mereka terjatuh di atas tanah tak berdaya. Kira-kira, apa yang bisa dilakukan Yesus pada saat itu? Iya, bisa saja dia kabur ya. Dia kabur, meninggalkan orang-orang yang menangkapnya. Apa lagi yang bisa dilakukan Yesus? Apa itu babui? Oh, memaafkan, melawan. Mereka tidak berdaya kan. Kalau Yesus melayan, pasti menang deh. Iya, berlari kabur. Betul sekali. Itu semua bisa Yesus lakukan pada saat itu ya. Tuhan Yesus pada saat itu berarti punya pilihan ya. Punya beberapa pilihan. Larikan diri, kabur, melawan. Pada saat orang-orang yang akan menangkapnya itu menjadi lemah, bahkan mungkin bisa membuat mereka benar-benar tidak berdaya dalam waktu yang cukup lama sampai Tuhan Yesus dan murid-muridnya punya waktu untuk menyelamatkan diri. Tahu enggak jadi? Tuhan Yesus memilih untuk taat dan bersedia ditangkap. Wow. Dalam kondisi Tuhan Yesus punya pilihan bisa lari, bisa melawan ya. Tuhan Yesus tidak mau. Tuhan Yesus memilih taat dan bersedia ditangkap. Bukan saja ini menunjukkan keberanian Tuhan Yesus menghadapi penangkapan itu. Lebih daripada itu, memperlihatkan bahwa Yesus memilih dengan sukarela kematiannya. Ia menunjukkan kepatuhan kepada gendat Bapak di surga demi untuk berkorban bagi dosa manusia. Wah. Sungguh luar biasa ya. dan Yesus menyerahkan dirinya untuk ditangkap. Bahkan tidak itu saja. Pada saat salah seorang muridnya yaitu Petrus mengayunkan pedang ke arah hamba imam besar yang bernama Malkus sehingga telinga kanan Malkus terpotong Yesus malah menekur muridnya itu. Kemudian ia menjamah dan memulihkan telinga Malkus. Musuhnya loh. Musuhnya dipersembuhkan oleh Yesus. Memang sih yang Petrus ini muridnya Tuhan Yesus yang mengundus pedang tadi nantinya dia akan menyangkal Yesus. Tetapi pada saat itu dia menunjukkan keberaniannya melawan musuh gurunya. Tapi Yesus menghentikan pelawanannya dan memilih taat pada gendak Bapak. Benar-benar dan Yesus taat. Dia tidak memilih jalan kekerasan melainkan kedamaian. dengan menyerahkan dirinya untuk ditangkap demi menyelamatkan manusia dari dosa. Luar biasa ya. Berkatif Tuhan memberikan teladan tentang ketaatan. Tadi Yesus sebenarnya bisa ya melawan lari supaya tidak ditangkap. Tetapi dari pilihan-pilihan itu Yesus memilih taat kepada Bapaknya bahwa ia harus menderita bagi keselamatan banyak orang. Wah kita harus bersyukur bahwa Yesus mau taat walaupun dia harus menderita. Kita harus mengingat juga orang yang taat itu bukan berarti orang yang lemah. Justru pada saat kita mau taat maka Tuhan dapat bekerja melalui hidup kita dan memakai kita menjadi berkat bagi orang lain. Suci ya adik-adik ya. Mari kita bersama-sama berdoa di pasangan dan tutup pasangnya. Tuhan Yesus kami mau belajar taat kepada gandakmu. Sekalipun kami harus merendahkan diri dan menghadapi tantangan kami percaya bahwa Engkau berserta dengan kami dan siap menolong kami semua. Terima kasih Tuhan atas teladanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Amin. Oke adik-adik kita sekarang mau membaca dafalan silahkan dibuka Alkitabnya Oke kita akan membaca dari Filipi Filipi 2 ayat 8 sampai 9 Yuk boleh buka micnya kita pecah sama-sama Yap Filipi 2 ayat 8 sampai 9 Dalam keadaan sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya dan saat sampai mati kayu salib Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruhi akan kepadanya nama di atas setelah nama 6 Sekarang boleh boleh di mute dulu kecuali adik-adik kelas 3 kita pecah pergantian dari adik-adik kelas 3 mari kita pecah yang kelas 3 boleh buka mic kita pecah 1 2 3 Filipi 2 ayat 8 sampai 9 dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan sampai mati di kayu balik itulah sebabnya Allah sangat menirikan dia dan mengaruhi kepadanya nama di atas setelah nama dan mengaruhi kepadanya nama di atas setelah nama oke sekarang kelas 4 kelas 3 boleh mute lagi kelas 4 silahkan dibuka mic siap 1 2 3 Filipi 2 ayat 8 sampai 9 dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan tak sampai mati di kayu salib itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruhi kepadanya nama di atas segala nama oke terima kasih kelas 4 kelas 5 yuk dibuka micnya kelas 4 boleh ditutup lagi kelas 5 siap Filipi 2 ayat 8 sampai 9 dan dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan tak sampai mati di kayu salib itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama oke kelas 6 siap kelas 6 Filipi ya siap ya 2 3 Filipi 2 ayat 8 sampai 9 dan dalam keadaan yang menjelaskan manusia kemudian mereka melakukan kematian dirinya sampai mati sampai mati kayu salib itu lah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruh jaksan di atas terima kasih adik-adik luar biasa ya kita mau belajar dari pelajaran Yesus oke terima kasih Lose Leni oke kita lanjutkan perih kita ya oke terima kasih Lose Popi iya adik-adik sama-sama sekarang tiba saatnya kita mau mengumpulkan persembahan kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan adik-adik semua sudah siapin persembahannya ya sudah oke sambil eh Lose mau kasih tahu dulu nanti persembahannya ditaruh di amplop dimasukin di amplop nanti mama papa akan serahkan ke gereja oke adik-adik sambil kita mengumpulkan persembahan kita mau angkat satu pujian dari Kidung Ceria 366 betapa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan cukup lautnya luas sungguh menang menghijau menang mugit dan lemah itu semua berkat kemarunya ayah yang mahamu kuasa oke doa persembahan kita dipimpin adik Jeremy dari kelas 5 makin mandi jeremy ya loh pak mari kita berdoa suami sus untuk memperlebar kerajaanmu di muka bumi ini amin amin terima kasih adik jeremy nah adik-adik tadi seperti firman Tuhan yang meminta kita untuk taat loh se mau ajak adik-adik untuk aktivitas aktivitas kita hari ini juga berhubungan dengan taat coba kita panggil loh se kristin loh se kristin iya loh se leni iya ada apa loh se leni iya kita mau masuk aktivitas loh se oh aktivitas apa kita hari ini loh se ya tentang ketaatan ya iya loh se tentang ketaatan kita kan mau jadi anak-anak yang taat loh se taat itu misalnya seperti kalau di jalan raya ada lampu merah jadi kita harus berhenti karena lalu lintas lampu merah berhenti gitu loh se ya tapi kalau sekarang kita mau ketaatan apa loh se gimana kalau loh se leni nyanyi aja biar loh se kristin yang cari tahu tentang ketaatan gimana bisa loh se bisa dong loh se 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 siap-siap nih ya loh se kristin kasih klunya sekarang nih ya lagunya betapa kita tidak bersyukur nanti adik-adik ikutin loh se kristin semuanya pas kita lagi salah kita kan bergerak loh se leni yang nyanyi pas loh se leni lagi mengatakan bersyukur adik-adik semuanya harus sikap doa ya sikap doa tipa tangan tutup mata tunduk kepala jadi kalau leni ada di kata bersyukur itu semuanya harus lipat tangan tutup mata dan tunduk kepala lalu kalau sudah sampai di kata subur ya sampai di kata subur yang harus adik-adik lakukan adalah semuanya berdiri ya tepuk perutnya subur kita subur bisa makan sampai kenyang sampai kenyang itu subur Indonesia kan tanahnya subur oke nah kalau leni sudah sampai di kata megah angkat tangan megah aduh tangan gak kelihatan ya megah seperti ini ya lalu kalau leni sampai di kata lembah kita semua diam berdiri dan lihat ke bawah ya karena lembah itu ada di bawah jadi kita lihat ke bawah nah setelah itu baris terakhir lagunya kita nyanyikan semuanya harus ikut nyanyi nyanyikan sambil bertepuk tangan nah lausul Christine yang mempraktekan gerakannya adik-adik mengikuti ini pertama ya pertama latihan lausul Lenny yang nyanyi dan lausul yang lain nanti yang memperhatikan adik-adik bisa gak mengikuti gerakannya gitu ya ayo lausul Lenny jelas kan ya adik-adik jelas gak jelas ya apa tadi kalau kata bersyukur itu sikap doa kalau subur itu tepuk perut kalau megah itu angkat tangannya megah dan kalau lembah itu lihat ke bawah lembah habis itu kita nyanyi bersama-sama sambil bertepuk tangan ya sekarang kita masih latihan jadi semuanya ikuti dulu ayo lausul Lenny kita mulai lausul Lenny oke adik-adik semua udah ingat ya kita juga akan bantu lausul Noel ayo lausul Noel kita nyanyikan betapa kita tidak bersyukur cluenya ada di chat ya adik-adik betapa kita tidak bersyukur bertanda air kaya dan sungguh selamat menikmati selamat menikmati kuasa itu semua ya lausul Lenny tadi lausul Christine lihat adik-adik bisa mengikuti belum semuanya sih tapi bisa jadi siap kita mulai sekarang ini adalah tentang ketaatan, apakah adik-adik bisa mengikuti perintahnya kata-kata dan gerakannya atau tidak, aktivitas kita hari ini, kita kerjakan di sini jadi langsung lihat, apakah adik-adik bisa atau tidak melakukan ketaatan yang sederhana ini, kalau nanti tidak perlu bikin video tidak perlu dikirim, karena langsung kita lihat di sini, siap adik-adik Rosa Christine masih ada yang belum buka kamera jadi Rosa-Rosa tidak bisa lihat adik-adik coba, mana nih yang belum buka kamera oh iya, ternyata ayo dong, buka kamera dong, kan kita mau seru-seruan ini, aktivitasnya kan main bareng di sini jangan malu-malu kelas berapa ya ini ya, yang belum buka kamera ya aduh, ayo lah, buka kamera lah nanti Rosa tidak bisa lihat nah, ini sekarang sudah ya, sudah buka semua ya ada yang belum sementara ini sudah semua mungkin nggak bisa buka iya Rosa ayo kita lanjutkan ya Rosa baiklah, kecuali karena masalah jaringan ya yang nggak bisa buka kamera, nggak apa-apa yang bisa buka kamera, siap-siap tadi klunya sudah ikuti Rosa Leni Rosa Christine akan kasih gerakan untuk yang pertama setelah itu Rosa Christine akan diam kita lihat bisa terima kasih ayo langsung ke Gwel Tepat kita tidak bersyukur bertanah air gaya dan sungur lautnya luas gunungnya megang mengejauh panah tinggal lemak itu semua berkat karunia ala yang merupakan kuasa ini semua berkat karunia ala yang merupakan kuasa ini keren Rosa Leni bisa loh iya semuanya kayaknya bisa Rosa Christine coba Rosa kita sekali lagi tapi Rosa Christine tidak bergerak sama sekali Rosa Christine mau diam aja Rosa Christine cuma mau lihat adik-adik semuanya sekali lagi Rosa oke ayo Mas Anuel apa-apa yang kakakak oke ikuti jangan-jangan anak ayo-ayo betapa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan sungur lautnya luas gunungnya megang mengejauh padang kaya dan lemak itu semua berkat karunia ala yang merupakan kuasa itu semua berkat karunia tanah air yang merupakan kuasa iya terima kasih adik-adik boleh duduk lagi kembali ke posisi masing-masing nah Lause kenapa sih kita main game ketaatan ini Lause dengan kata-kata dan gerakannya maksudnya apa sih Lause Leni maksudnya supaya kita dengar-dengaran kemudian kita bisa taat kita lakukan lakukan terus satu lagi Lause yang harus setia melakukan oh jadi ketaatan itu harus setia ya Lause yang gak bisa hari ini taat besok gak taat gitu iya nih adik-adik sepanjang ibadah ini kan semua taat Lause iya nah ibadah kita sebentar lagi mau berakhir habis itu mulai gak Lause gak taat udah ibadahnya udah selesai udah gak taat gini Lause Leni tadi itu Lause Christine lihat ada si satu dua yang sepertinya agak males-malesan gitu kan melakukan gerakannya ada sih tapi gini deh ketaatan itu kan kita mulai dari hal-hal yang kecil nih Lause kalau langsung taat oh taat dengan hukum negara itu kan berat jadi kita mulai dari hal-hal yang kecil dari hal-hal yang sederhana di sekeliling kita ya kan Lause taat peraturan-peraturan di rumah taat peraturan-peraturan sekolah seperti itu ya Lause nah terlebih tadi kan kita sudah lihat tuh Tuhan Yesus tuh Tuhan Yesus tuh sudah tahu kalau dia mau ditangkap tapi dia tetap taat tidak kabur tidak menghindar Lause nah itu juga yang harus kita contoh ya sama adik-adik ya kita taat dan setia walaupun keadaannya susah tapi tetap taat sama Tuhan kenapa sih kita harus taat ya balik lagi kan kita sudah tahu nih sebentar lagi adalah hari Pasca hari Pasca itu memperingati bahwa Tuhan Yesus sudah menembus dosa kita kalau kita taat sama Tuhan itu artinya kita sayang sama Tuhan ya Lause Leni ya Lause Christine adik-adik semua dengerin ya kita harus taat setiap saat setiap hari setiap waktu taat yang terutama kepada siapa taat kepada Tuhan Yesus nah adik-adik semua Lose mengajak adik-adik untuk menyanyikan pujian yang tadi kita sudah belajar Kidung Ceria 267 siapa yang pegang dan dilanjutkan dengan Trust and Obey percaya dan taat kita mau percaya dan taat kepada Tuhan yuklah semua kita akan nyanyikan pujian ini bersama-sama siapa yang berpegang pada sabda tukar dan segi yang memadu tindak Tuhan Yesus bersebutu dengan Tuhannya percayalah dan pegang sabdanya hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia Trust and Obey And we walk with the Lord In the light of His Lord What a glory He sets on our way While we do His good will He abides with us still And with all who will trust and obey Trust and Obey For there's no other way To be happy in this world But to trust and obey Oke adik-adik semua kita akan selalu ingat bahwa hari-hari kita ke depan harus percaya dan taat kepada Tuhan kita mau berdoa Bapak di surga terima kasih Tuhan untuk kepolongan Tuhan sepanjang ibadah kami Tuhan Yesus kami mau terus setia dan taat untuk melakukan firman Tuhan untuk taat juga Tuhan kepada orang tua kami kepada guru-guru kami karena kami mau menjadi anak-anak yang berbahagia di dalam Tuhan Bapak yang baik kami juga berdoa untuk orang tua kami untuk keluarga kami kiranya Tuhan terus memberikan perlindungan Tuhan terus menyertai memberikan kesehatan dan anugrah dari Tuhan Bapak terima kasih Tuhan kami mau terus setia dan taat kami mau terus rindu untuk melaksanakan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapak kami yang ada di syurga disuruskanlah namamu berdoakanlah kerjaanmu jadilah kehendakmu seperti di syurga di kami hari ini maka yang saya cukupnya ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami jangan bawa kami dalam pencoba naikkan lepaskan kami dari yang jahat terima kasih Tuhan Yesus yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya terima kasih Tuhan Yesus oke adik-adik tidak ada kita sudah selesai lo seminta semuanya open camp lo seminta Oke lah saya Satria silahkan Oke Adik-adik semua open time dulu ya Sampai jumpa di depan Sampai jumpa di depan Sama-sama Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Haruslah kamu berpegang pada perintah peringatan dan ketetapan Tuhan alamu yang diperintahkannya kepadamu Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan Terima kasih Ulangan 16 ayat 18a Haruslah kamu berpegang pada perintah peringatan dan ketetapan Tuhan alamu yang diperintahkannya kepadamu Haruslah engkau melakukan yang benar dan baik di mata Tuhan Shalom Lohse, shalom teman-teman Ayat tafalan hari ini terambil dari ulangan 6 ayat 17-18 Haruslah kamu berpegang pada perintah peringatan dan ketetapan Tuhan alamu yang diperintahkannya kepada Kepadamu Terima kasih Lohse, terima kasih teman-teman Shalom Selamat hari Minggu Lohse, selamat hari Minggu teman-teman Minggu teman-teman Kepada peringatan dan ketetapan Tuhan alamu yang diperintahkannya kepadamu Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan Terima kasih Ulangan 6 ayat 17 sampai 18 Haruslah kamu berpegang pada perintah peringatan dan ketetapan Tuhan alamu yang diperintahkannya Kepadamu haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan Terima kasih Ulangan 6 ayat 17 sampai 18 Haruslah kamu berpegang pada peringatan dan ketetapan Tuhan alamu yang diperintahkannya Kepadamu haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih